Persepuluhan bukanlah kebenaran mayor atau doktrin utama dalam ajaran Kristen. Ini adalah perkara pelaksanaan atau praktek dalam hidup gereja yang memang tidak diatur secara detil di dalam perjanjian baru. Dalam Taurat Perjanjian Lama, orang Yahudi yang memberikan persembahan persepuluhan itu adalah petani yang mempersembahkan hasil tanah dan peternak dengan hasil ternaknya. Nah, selain dua profesi ini tidak diatur untuk memberikan persepuluhan kecuali suku Lewi itu sendiri yang menerima persembahan persepuluhan juga harus memberikan sepersepuluh dari persepuluhan yang diterimanya kepada imam dari keturunan Harun. Persepuluhan dari hasil tanah dan hewan ternak tersebut adalah untuk mendukung pekerjaan para imam, kemudian mendukung hari-hari suci festival-festival mereka, dan kemudian orang-orang miskin. Untuk orang-orang miskin di tempat mereka termasuk orang asing, janda, dan yatim piatu dengan persepuluhan tahunan mereka. Jika kita mundur ke belakang sebelum zaman hukum Taurat, Abraham juga memberikan persepuluhannya. Tetapi persepuluhan Abraham adalah sukarela. Bukan sesuatu yang diwajibkan seperti yang ala perintahkan kepada Israel di zaman hukum Taurat. Persepuluhan Abraham tersebut juga hanya sekali terjadi di sepanjang 175 tahun hidupnya di muka bumi. Dan itu bukan karena hasil usaha dan kekayaannya, melainkan dia memberikan waktu itu dari hasil jarahan setelah dia memenangkan pertempuran. Jadi, ini bukan merupakan patokan untuk pembahasan persepuluhan ini. Sekarang kita membahas tujuan persepuluhan bangsa Israel apakah masih relevan dengan umat perjanjian baru saat ini. Pertama, tujuan dari persepuluhan bangsa Israel adalah untuk mendukung hari-hari raya atau festival Yahudi mereka. Maka, ini tidak relevan lagi dalam perjanjian baru. Sebab semua perayaan itu adalah bayangan dari apa yang akan datang. Kristus adalah realitas dari semua perayaan itu. Kolose 2 ayat 16-17 Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendukung pelayanan para imam yang melayani dibait Allah. Untuk hal ini masih relevan saat ini jika kita memberikan support kepada yang melayani pekerjaan Injil sepenuh waktu. 1 Korintus 9 ayat 14 Dan yang ketiga, tujuan persepuluhan adalah untuk membantu orang miskin, para janda, yatim piatu, serta orang asing atau tamu. Ini juga masih relevan dalam perjanjian baru dalam Matius 22 ayat 39 dan Yakobu 1 ayat 27 Jadi, kecuali hari-hari raya, maka tujuan persepuluhan di jaman Taurat masih relevan dalam perjanjian baru. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah harus sepersepuluh atau sepuluh persen? Pertama, kita tidak menemukan adanya praktek persepuluhan oleh kekristenan di abad pertama dalam perjanjian baru. Di dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42 Tuhan Yesus juga tidak menyinggung tentang hukum persepuluhan yang sesuai dengan hukum Musa Melainkan mengecam praktek persepuluhan ini yang dilaksanakan oleh orang Farisi Tetapi mereka mengebaikan kasih dan keadilan. Ini berarti Tuhan Yesus tidak sedang menekankan persepuluhan ini untuk ditegakkan dalam perjanjian baru. Kemudian yang kedua, sebagai umat tebusan, perjanjian baru menekankan persembahan diri. Seberapa banyakkah persembahan diri kita? Allah menginginkan kita mengasihi dia seluruhnya Yaitu mempersembahkan tubuh kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita Jadi kalau begitu, apakah kita tidak perlu memberikan persembahan materi, harta, atau uang lagi? Mari kita lihat di poin ketiga Firman berkata Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada Matius 6 ayat 21 Jadi masih perlu Semua apa adanya kita itu termasuk harta materi kita Hanya saja bukan lagi berapa jumlahnya Melainkan apa yang dapat kita berikan itulah yang harus kita berikan Sukarela dan tanpa paksaan dimonitor Apalagi ditakut-takuti dengan perkataan-perkataan Jangan mencuri milik Allah seperti yang sering kita dengar Bagi yang suka menakut-takuti orang Kristen Kita perlu mungkin membaca 1 Petrus 5 ayat 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah Dan jangan karena mau mencari keuntungan Tetapi dengan pengabdian diri Jadi apa kesimpulan dari pembahasan mengenai persepuluhan ini Yang pertama dalam Matius 6 ayat 21, 31, dan 33 Prinsipnya adalah harta kita di mana, di situlah hati kita Setelah itu baru Alkitab membahas perihal kekhawatiran Artinya kekhawatiran hidup berhubungan dengan persembahan kita Carilah dahulu kerajaan Allah dalam aspek praktis ini Ternyata berhubungan dengan hati kita yang mencari Kristus yang empunya kerajaan Allah Dan hati kita itu berhubungan dengan persembahan harta kita Untuk memperhatikan keperluan-perluasan kerajaan Allah Kemudian yang kedua dalam perjanjian baru Apabila masih ada yang tetap memakai standar 10% Karena menganggap malayaki pasal 3 ayat 10 Tidak ada perubahan, tidak ada revisi update-nya Dan tetap berlaku Baiklah ia melakukannya Ada yang tidak memakai standar 10% Melainkan menurut ukuran masing-masing Menurut Lukas Pasal 6 ayat 38 Tentang prinsip memberi dan diberi Baiklah ia melakukannya Kemudian yang ketiga Keperluan dana bagi pekerjaan Injil dan pembangunan tubuh Kristus Akan tetap berlangsung di dalam kedaulatan Allah yang mengatur Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu Oleh sebabnya yang keempat Entahkah kita mengacu dan berpegang kepada satu dalil tertentu mengenai jumlah persembahan Itu haruslah dilakukan sesuai dengan pertumbuhan hayat kita masing-masing dan oleh roh yang mengatur Maka segala yang dilakukan ada di dalam damai sejahtera Dan terakhir mengenai persembahan persepuluhan Jika itu bukan suatu keharusan Mungkin itu perlu untuk mengingatkan Semua harus seturut dengan roh dan ukuran hayatnya masing-masing Demikian Tuhan Yesus memberkati